Intro Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November oleh rakyat Indonesia khususnya di Surabaya karena terdapat sejarah besar di hari tersebut Bagaimana kah mendapat mahasiswa upaya veteran Jawa Timur mengenai Hari Pahlawan dan bagaimana cara generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan sebelumnya berikut liputan selengkapnya Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur-benar daripada tidak merdeka Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional Alasan dibalik ditetapkannya Hari Pahlawan tersebut Untuk mengenang pengorbanan arek-arek Surabaya melawan pertempuran setelah kemerdekaan Indonesia 73 tahun silam Pertempuran ini adalah pertempuran pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Bagaimana pendapat mahasiswa tentang pentingnya Hari Pahlawan ini? Hari Pahlawan di Surabaya Hari Pahlawan Hari Pahlawan Hari Pahlawan Merupakan hari untuk mempertahankan sebuah kemerdekaan Peringati bahwa area-area Surabaya itu berani menentang penjajah yang balik lagi padahal kita udah merdeka Sangat bermakna sekali karena disitu kita bisa mempelajari nilai-nilai apa yang dari Pahlawan zaman dahulu yang harus kita terapkan sekarang Dengan disiplin mungkin Berarti peraturan yang ada Bisa dengan sehari-hari kayak disiplin terus tepat waktu dan selamat Dengan belajar tadi, belajar lebih giat, membanggakan Indonesia Bisa mengharumkan nama bangsa dengan cara-cara bidangnya masing-masing Belajar dengan baik, terus etikanya diperbaiki lagi Dengan cara terus belajar dengan giat dan tunggu-sungguh Pahlawan adalah orang yang berguna untuk bangsa Kalau zaman sekarang sih, orang yang bisa menjaga keutuhan bangsa Itu tadi beberapa wawancara tim liputan UPN televisi kepada mahasiswa mengenai Hari Pahlawan Dari Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dua, Elsa Gusti melaporkan untuk UPN televisi Sebagai generasi muda, haruslah terus berjuang untuk mengharumkan nama bangsa ini, Arik Benar sekali, Sheila Meskipun kita tidak ikut dalam berperang Tetapi sebagai generasi muda, kita dapat menunjukkan berbagai prestasi yang bisa membanggakan bangsa Informasi tadi sekaligus menutup perjumaan kita pada siang hari ini Saya, Sheila Anindia dan rekan saya, Riki Fajar Berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!